Bentungan ini, bentungan Temep dibangun dengan biaya 2,7 triliun rupiah. Apalagi di NTT, air begitu sangat pentingnya, sangat vital, karena dengan air kita bisa menanam padi, karena dengan air kita bisa menanam singkong, karena dengan air kita bisa menanam jagung. Utamanya di NTT, kunci kemampuran di NTT adalah air, tanpa air jangan membayangkan provinsi kita NTT yang akan makmur dan sehat berat. Oleh sebab itu, pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun bentungan di NTT, ada 4. 1, profit block, 2, rak namu, 3, nampun ketik, dan yang sekarang bentungan Temep di timur, tengah, selatan. Bentungan Temep ini dibangun sejak 2017, artinya sudah 7 tahun bentungan ini dibangun, karena memang bentungan ini sangat besar. Ini nanti bisa menampung air sebanyak 45 juta meter kubik air, sangat besar sekali, yang akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam padi, jagung, ketela, dan lain-lainnya. Dan juga bisa mengurangi banjir, mereduksi banjir di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan di Kabupaten Malaka. Dibangun bentungan ini, bentungan Temep dibangun dengan biaya 2,7 triliun rupiah. Kalau dimilihatkan berarti 2.700 miliar rupiah untuk masyarakat NTT. Dan bisa mengairi sawah kurang lebih 4.500 hektare, sangat besar sekali. Oleh sebab itu, setelah ini nanti selesai, kira-kira nanti musim hujam ke depan ini baru terisi air 20 persen. Nanti bulan-bulan Januari akan terisi 100 persen. Airnya sudah penuh. Saya titik Pak Bupati, manfaatkan betul bentungan TMEF ini untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat kita di Timur Tengah Selatan dan juga masyarakat sekitar. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, anak-anakku semuanya, ada yang ngapak Pancasila? Tuh, tadi tunjuk pertama. Ini, maju. Ini kayak Bu Jokowi waktu kecil. Pancasila? Nama dulu, nama, kelas berapa, SD di mana, ya, nama. Riana Aprilia Kesnai. Nama siapa? Riana Aprilia Kesnai. Riana Aprilia Kesnai. Riana Aprilia Kesnai. Riana, bener kan? Kalau Bu Jokowi itu namanya Iryana. Ini Iryana, betul kan? Feeling saya bener, gue. Riana, oke, Riana, Riana. Kelas berapa? Kelas lima. Kelas lima. SD di? SD Negeri Oinino. SD Negeri Oinino. Oinino. Oe? Oinino. Oinino. Ya, langsung. Pancasila, satu. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar banget, pintar banget. Bawa sepeda enggak? Oh, itu bawa sepeda. Ambil sepedanya. Yang itu, 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 itu. Ya, ya. SMP Negeri Oinino aja. Oke, ya. Langsung, nama. Berkenalan nama saya, Dur Gantino. Dur? Dur Gantino. Dur Gantino. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan rahmat Tuhan yang maha esa, pada pagi hari ini, saya resmikan bendungan TMF di Kabupaten Timur, Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.